Juna Saadi 31 tahun nelayan, pengumpul ikan ditemukan mengapung di perairan sekitar kawasan tempa garam distrik Saoka Kota Sorong, Papua Barat. Juna Saadi ditemukan setelah dua hari tim Sar Sorong bersama Pol Air Pol dan Papua Barat dibantu warga setempat menyusur lokasi yang diduga dilalui korban sebelum hilang. Video amatir ini menunjukkan proses evakuasi korban Adi, warga kilo 10 minggu pagi. Dikabarkan hilang minggu siang setelah pergi membeli ikan menggunakan perahu kesauka. Diduga akibat kondisi cuaca yang buruk di mana angin bertiup kencang disertai ombak menyebabkan perahu korban terbalik. Keluarga korban berkumpul di pantai tampak garam untuk melihat kondisi Adi yang sudah dibungkus kantong jenasa. Jenasa Adi kemudian dievakuasi tim Sar dibantu polisi ke darat. Kemudian dibawa ke era sudia kampung baru untuk divisum. Keluarga kemudian membawa jenasa korban untuk dimakamkan. Dari kota seorang provinsi Papua Barat, tim Liputan mengabarkan.